Intro Berikut adalah langkah-langkah Untuk membuat arang dari pempurung kelapa Bahan dan peralatan yang dibutuhkan Satu tempurung kelapa yang sudah dibersihkan Trong besi atau tong besi dengan tutup Untuk proses pembakaran tipe kecil Sebagai ventilasi Sarung tangan dan masker Untuk keselamatan Sarung tangan dan masker Untuk keselamatan Sarung tangan dan masker Persiapan drum pembakaran Siapkan drum besi atau tong besi Lubangi bagian bawah drum Sebagai ventilasi udara Buat lubang kecil di sekitar drum Untuk memasukkan pipa kecil Lubang ini akan digunakan sebagai Ventilasi tambahan dan tembuangan asap Isi tempurung kelapa yang sudah dibersihkan Pastikan drum terisi penuh Tetapi tidak terlalu padat Agar anda dapat bersirkulasi dengan baik Pembakaran di tempat yang aman Jauh dari benda yang dah terbakar Nyalakan api menggunakan kayu bakar Atau bahan bakar lainnya di bagian bawah drum Tutup drum setelah api mulai membesar Tetapi tetap biarkan pipa Ventilasi terbuka untuk melelakan asap Biarkan sepuluh kapal terbakar di kilogram selama Masuknya waktu pembakaran bisa lebih lama Tergantung pada jumlah Dan ukuran tempurung kelapa Periksa proses pembakaran Secara berjalan jika api terlalu besar Kurangi bahan bakar Atau jika api terlalu kecil Tambahkan bahan bakar secukupnya Setelah pembakaran selesai Tutup semua lubang ventilasi Untuk mematikan api dan biarkan drum Mendingin secara alami selama Tuba-suba beberapa jam Jangan membuka drum sampai benar-benar dingin Untuk menghindari kebakaran Setelah drum dingin Buka dan keluarkan arang tempurung kelapa Pisahkan arang dari sisa-sisa tempurung Yang belum terbakar sempurna Arang yang sudah dihasilkan dapat disimpan Di tempat yang kering dan sejuk Dan keringatkan sarung tanah dan masker Untuk melindungi diri dari panas dan asa Lakukan proses ini di area terbuka Untuk memastikan sirkulasi udara yang baik Dan mengurangi risiko keracunan asa Selalu awasi proses pembakaran Untuk menghindari kebakaran Yang tidak terjendari Dengan mengikuti langkah langkah ini Anda dapat membuat arang dari tempurung kelapa Secara efisien dan aman Berikut adalah langkah-langkah Untuk membuat arang dari tempurung kelapa Pandang peralatan yang dibutuhkan Satu tempurung kelapa yang sudah dibersihkan Besi atau tong besi dengan tutup Proses pembakaran Bakar Atau bahan bakar lain Sarung tangan dan masker Sarung tangan dan masker Untuk keselamatan Untuk keselamatan Sarung tangan dan buatan Persiapan drum Pembakaran Pembuatan Siapan drum Besi atau tong besi Lupani bagian bawah drum Sebagai ventilasi udara Buat lubang kecil Di sekitar drum Untuk memasukkan pipa kecil Lubang ini akan digunakan Sebagai ventilasi tambahan Dan pembuangan asap Mengisi drum dengan tempurung kelapa Yang sudah dibersihkan Pastikan drum Terisi penuh Tetapi Tidak terlalu pada Agar udara Dapat bersirkulasi Dengan baik Betakan drum Di tempat yang aman Jauh dari benda yang mudah terbakar Nyalakan api Menggunakan kayu bakar Atau bahan bakar lainnya Di bagian bawah drum Tutup drum Setelah api mulai membesar Tetapi tetap biarkan Utilasi terbuka Untuk mengeluarkan asa Biarkan tempurung Kapapa terbakar Ditanggap selama Pas sojam Waktu pembakaran Bisa lebih lama Tergantung pada jumlah Dan ukuran tempurung kelapa Poses pembakaran Secara berkala Jika api Terlalu besar Berkurangi bahan bakar Atau jika api Terlalu kecil Tambahkan bahan bakar Secukupnya Pengkar secukupnya Pendinginan bakaran Selesai Tutup semua lubang Ventilasi Untuk mematikan api Dan biarkan drum Mendingin Secara alami Selamat mu Bilas 2 pot jam Jangan membuka drum Sampai benar-benar dingin Untuk menghindari Kebakaran Setelah drum dingin Buka dan keluarkan Alam Tepurung kelapa Misalkan alam Dari sisa-sisa Tepurung yang belum terpakar Sempurna Alam yang sudah dihasilkan Dapat disimpan Di tempat yang Kering dan sejuk Pastikan menggunakan Saru tangan dan masker Untuk melindungi diri Dari panas dan asap Lakukan proses ini Di area terbuka Untuk memastikan Sirkulasi udara yang baik Dan mengurangi Risiko keracunan asap Lalu awasi Proses Pembakaran Untuk menghindari Kebakaran Yang tidak terkendali Tetap mengikuti Langkah-langkah ini Anda dapat Nomor arang Dari tempurung kelapa Secara efisien Dan aman Berikut adalah Langkah-langkah Untuk Kemudian Arang Dari tempurung kelapa Bahan dan peralatan yang dibutuhkan Satu tempurung kelapa yang sudah dibersihkan Trong besi atau tong Besi dengan tutup Untuk proses pembakaran Tipa kecil